Well, hola people, konnichiwa! Terima kasih telah menonton di channel Kudetek. Kalau kalian cek di toko hijau atau toko oranye gitu dah ya kan, TWS budget banyak banget pilihannya bre. Walaupun gitu, tiap produknya rata-rata terjual lebih dari 10.000 unit. Gila sih emang ya, market TWS 100.000, kagak ada matinya coy. Tapi bang, kan biasanya barang murah cepet rusak. Emang bener sih, kagak salah gitu. Istilah anak raga, anak tipa gitu ya. Alias ada harga, ada barang, ya berlaku juga di dunia TWS. Kalau kalian mau lebih tenang, ya tinggal pilih TWS budget dari brand yang udah bonafit. Dan punya masa garansi paling lama lah. Kalau di per-TWS-an duniawi, setau ku cuma Soundcore by Anchor yang berani ngasih garansi selama 18 bulan. Sisanya ya mentok 12 bulan aja ya kan. Kalau nggak percaya, silahkan aja cek satu persatu brand TWS 100.000-an ya. Sebut aja namanya Baseus, Skip, Monster, Nokia, Robot, Ting Plus, sampai USAMS. Semuanya cuma bergaransi 12 bulan coy, masih malu. Nah, pas banget nih ya kan. Soundcore baru aja ngerilis TWS budget mereka, Soundcore K20i. Dengan harga launching cuma 100.000-an. Tepatnya ya 185 sih ya. Nanti di komen. Itu maka nggak 100.000-an bang, itu 185.000. Iya. 185.000. Tapi perlu dicatatat nih ya kan. Harga spesial ini cuma bisa kalian dapet kalau kalian beli di TikTok shopnya Anchor Indonesia. Kalau kalian nggak punya TikTok karena memori HP udah kepenuhan, uninstall aja dulu game Mobile Legends di HP Client yang rank-nya masih epic abadi. Malah ngina nih ya kan. Maaf. Menurutku pribadi ya, setelah pake TWS yang harganya terjangkau 100.000-200.000 itu nggak bikin was-was brand. Ininya kok ada 4 TWS dari brand yang berbeda-beda. Semuanya tuh sisa sebiji doang. DBA sisa sebiji. Soundcore R50i yang beberapa bulan lalu kita review, sisa 1 unit. Oremu malah sisa case-nya doang ya kan. Macem tak betul, cipu Dhani. Jadi memang ya beli TWS yang harganya terjangkau nggak bikin was-was dah gitu. Ilang ya beli lagi lah. Kan murah gitu. Tapi kayaknya nggak sih kan, 100.000 ada orang yang nabung lama gitu ya kan. Oke dah, sekarang kita ngomongin soal desain lah ya kan. Soundcore K20i bakal punya 4 opsi warna ya bro ya. Ada warna hitam, putih, biru, dan juga ungu. Hmm, kalian pasti tau kenapa saya pilih warna ungu ya kan. Ya betul. Karena saya pecinta janda, eh maksudnya fans-nya pasnya ungu. Dari dulu ya kan. Apalagi yang lagunya ini nih. Segala hal. Balik lagi ngebahas desainnya bro ya. Tampilan case dari produknya Soundcore selalu menyenangkan buatku pribadi yang emang udah memasuki quarter life crisis. Udah mau 25 tahun nih, udah dewasa lah gitu ya kan. Minimalis gitu bro. Bahkan MWOS brandingnya dibuat samar-samar ya kan. Nggak mau show off sama sekali bro. Finishing case-nya tuh glossy yang secara alhamdulillah bisa menyamarkan bercak sidik jari ya. Ini kaum hyperhidrosis nih kayak aku nih suka nih ya kan. Yang sering keringetnya gitu. Tapi jujur nih ya, build quality case Soundcore K20 ini masih di bawah R50i ya kan. Feel plastiknya berasa banget bro ya kan. Apalagi pas buka tutup case ya kan. Bunyi cetaknya nih loh ya. Nah, main ganggu gitu loh. Harus ditutup pelan-pelan nih ya. Biar nggak bikin orang nengok gitu ya kan. Masa desainnya udah nggak show off tapi pas dibuka tutup masih ya show off gitu ya. Kalau buat TWS-nya berjenis stick open yang nggak punya ear tips gitu ya. Tapi si Soundcore sih nyebutnya semi-in-ear design. Wah lawe ya kan. Pasti noise cancelling-nya kurang ya kan. Betul bro. Ini jadi salah satu kelemahan ya kan. TWS berjenis stick open ini. Tapi pada kenyataannya nggak semua orang butuh noise cancelling ya kan. Buktinya, AirPods by Apple aja banyak yang pake desain TWS stick open begini ya kan. Dan faktanya laris-laris aja gitu bro. Opini dariku ya, target pasar TWS berjenis stick open ini. Ya orang-orang extrovert yang selalu berusaha aware sama lingkungan di sekitarnya. Jadi nggak perlu lepas TWS kalau mau bersosialisasi, mau ngobrol sama orang. Terus di zaman sekarang ya, sebagian besar pemotor pada pake TWS biar nggak suntuk kalau lagi terjebak di kemacetan. Apalagi di Jakarta, di Bekasi yang macet banget tuh. Males buat kalau denger suara kendaraan. Jadi pake TWS buat dengerin musik. Jelas TWS berjenis stick open kayak gini nih. Aman buat dipake berkendara bro. Sebab ambien sound di sekitar tetap bisa kedengeran semisal suara klakson dan juga suara mesin kendaraan gitu loh. Kita lanjut ngebahas spesifikasi dari Soundcore K20 ini. Udah pake driver speaker berdiameter 13mm. Gede nih bre. R50i aja cuma 10mm gitu loh. Dan buat konektivitasnya masih pake Bluetooth versi 5.3. Masih selevel R50i tapi yang belum R50 NC. Soal baterai, nggak ada data kapasitas baterainya berapa sih di case ataupun di earbudsnya. Tadi Soundcore nge-claim sekali charge bisa bertahan ampe 6 jam. Total battery life-nya kalau di charge berulang pada case-nya punya total playtime up to 36 jam. Jelas ini semua bergantung ke pemakaian kalian ya. Terutama ya soal volume level yang dipake gitu loh. Buat charging time-nya sendiri nggak ada informasi nih. Tapi Soundcore nge-claim punya fitur fast charging via USB Type-C dalam waktu 10 menit pengisian daya udah bisa dipake selama 2 jam. Buat dengerin musik atau nonton film lah gitu. Dan soal fitur Soundcore K20i emang nggak punya fitur noise cancelling. Tapi mikrofonnya tetep punya fitur AI noise reduction berikut untuk sampel kualitas mikrofonnya bre. Dan ini dia bre untuk kualitas perekaman menggunakan mikrofonnya dari TWS Soundcore K20i ya. Dan ini sih kondisinya sih lumayan hening dan coba bapak buat suara-suara yang aneh. Nah ini harusnya suaranya sih lumayan ya. Tapi disini agak masuk dikit lah ya. Tapi untuk noise reduction-nya lumayan oke lah. Lagi, lagi, lagi. Nah gimana menurut kalian untuk kualitas mikrofonnya dari Soundcore K20i? Emang agak robotik ya wajar karena memang ini wireless ya. Tapi untuk noise cancelling-nya ini lumayan oke lah untuk mikrofonnya. Noise reduction-nya lah. Dan fitur kedua jelas software mereka yaitu Soundcore yang bisa kalian download di App Store dan Play Store. Selalu seneng ya sama aplikasinya Soundcore ya kan. Soalnya bisa terkoneksi ke hampir semua TWS-nya. Bahkan TWS harga 100 ribuan ini aja punya software-nya gitu loh. Mirip sama G-Hub di Logitech lah. UI dan UX-nya ringan tapi informasinya tetap lengkap. Bahkan detail warna produk tetap tercantum. Daya dari tiap earbuds-nya tetap ada gitu loh ya kan. Disini opsi menu-nya cuma ada tiga ya. Yang paling menarik jelas menu Sound Effects yang punya 22 opsi equalizer dan kalian bisa custom sendiri juga equalizernya. Terus ada menu control buat customize touch control-nya. Dan ada dangle gaming mode yang bakal nekan platensi biar gaming experience-nya lebih real time. Tapi bre, pas kalian aktifin gaming mode, fitur equalizernya gak bisa dipake. Sayang sekali ya kan. Fitur selanjutnya yaitu IP rating-nya berupa IPX5 yang berarti splash proof. Jadi kalau dipake hujan-hujanan sih harusnya masih aman gitu. Atau kena cipratan air keringet itu masih aman. Kira-kira itu dia ya detail atau ulasan mengenai spesifikasinya. Dan sekarang kita akan beritahu ke kalian mengenai fitting, sound quality, dan kesimpulannya gitu ya. Pertama kita ngomongin fitting-nya ya kan. Di telinga, di daun telinga itu gimana ya kan. Setiap buds-nya itu sekitar 4 gram untuk bobotnya. Dan pas dipake memang gak begitu ngigit di telinga ya. Kayak kurang kerb gitu bre. Aku pribadi kurang suka ya sama model stick open kayak gini ya kan. Dipake di helm takut lepas. Dipake tidur mereng dikit langsung lepas gitu ya. Tapi emang cocoknya ya buat orang-orang yang bentuk tragus telinganya agak lebar sih ya. Tragus telinga tuh ya kayak gini nih bercontohnya ya. Kalau bentuk tragus ini besar ya, otomatis bakal bisa ngejepit unit buds-nya ini. Dan sekarang kita ngomongin sound quality-nya dari soundcore K20 ini. TWS berjenis stick open kayak gini nih ya. Itu bergantung banget sama positioning gitu ya kan. Pas baru pertama kali nyoba, ini sih lebih dominan di bagian bass-nya ya, di lower frequency. Pas denger lagunya Sezah yang Kill Bill, bener-bener vokalnya ketutup sama bass. Bener-bener bass-nya dominan banget sih ya. Gak perlu banyak jelasin soal sound quality soundcore K20 ini. Karena ini sangat cocok buat pecinta bass head. Buat dengerin EDM, techno, atau hardstyle asli. Ini enak banget bre. Sampai bergetar boleh di telinga. Tapi kalau kalian dengerin vokal, genjeringan gitar, atau dengerin lagu pop, ini kuring sih ya kan. Ya udah coba pake equalizer yang bass reducer aja, masih berasa bass-nya gitu ya kan. Aduh, jadi ya memang ini bass head banget lah. Itu dia untuk sound quality-nya. Sekarang kita masuk ke kesimpulan ya kan. Untuk harga promonya, udah ku mention di awal ya, Rp185.000. Tapi kalian perlu catat lagi nih ya, periode promonya cuma berlaku dalam waktu 25 Juli sampai 31 Juli. Di TikTok shop-nya Anchor Indonesia. Pertama kita mau bahas nilai plus dan minus-nya. Nilai plus pertama tentu harganya yang termasuk kere-kore kronis dan soal masa garansi 18 bulan. Brand lain masih belum bisa ngelawan garansinya si Soundcore ini. Terus nilai plus-nya mungkin sedikit bersifat objektif ya, bre. TWS ini cocok banget buat pemotor. Karena ambien sound di sekitar nggak terisolasi total gitu ya. Masih kedengeran lah. Kita dengerin musik, tapi kita tetap bisa dengerin suara di sekitar. Jadi ya biar lebih aware aja. Kalian tau sendiri kemarin ada berita abang-abang jogging ketabrak kereta gitu ya. Karena katanya pake TWS terlalu kedap gitu ya. Mungkin ini bisa jadi solusinya gitu buat temen-temen yang pengen aware gitu ya kan sama lingkungan sekitar. Dan selanjutnya mungkin buat para pecinta basshead, TWS ini sangat cocok untuk kalian. Karena memang ini fokusnya atau lebih dominan di bagian bass atau lower frequency. Ini mantap sih ya. Tapi tetap ada nilai minus-nya ya. TWS ini touch control-nya berasa sangat sensitif ya kan. Aku pake buat tidur aja pas lagi miring dikit, kena bantal, langsung bunyi tut atau ya ketekan. Padahal di unit Soundcore R50i tuh gak begitu sensitif gitu loh. Ya untuk wheel quality-nya memang ya seharga ya. 100 ribuan, wheel quality-nya tuh memang berasa murah sih ya. Ini plastiknya. Gak kayak R50i, A30i tuh lumayan oke lah untuk wheel quality-nya. Kalau ini tuh ya 100 ribuan sih ya. Dan kira-kira itu dia beri untuk ulasan atau review dari kami mengenai TWS terbaru dari Soundcore by Anchor ini ya. Yaitu Soundcore K20i. Gimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar ya kan. Link pembeliannya udah kita taruh di deskripsi video ini bro. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau kalian jelek. Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna-mari kalau misalkan kalian belum subscribe channel ini bro. Selfie, South Coast, dan channel Moncokam. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax